oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning good afternoon good evening hello everybody setelah kita mempelajari dua tenses besar yang isinya enam ya yaitu simple dan continuous simple ada tiga ada simple past, simple present, simple future, continuous juga ada tiga present continuous, past continuous, dan future continuous, kita akan lanjutkan yang berikutnya ya karena apa jenis tenses dalam bahasa inggris udah 16 dan kalau kamu akan ingin menguasai bahasa inggris maka kalian harus menguasai 16 itu tapi gak usah khawatir dengan cara ini terbukti kalau kalian 5 hingga 10 kali latihan menanti membuat sendiri, pasti kalian akan hafal dengan dirinya, hafal di luar kepala ya, disini nih di luar kepala ya, akan menjadi automated language, atau menjadi automated speech, ini teori, sekali lagi ini teori dan ini tiga ada dalam kurikulum, dalam kurikulum pembelajaran kita tidak ada, tidak ada ini, karena ini teori ya oke, oke kalau kurikulum menghendaki langsung praktik, tetapi nanti kamu tahu praktik, tapi gak tahu teori atau dasarnya, maka dari itu pak guru memberikan dasar-dasarnya terlebih dahulu pada kalian oke good, thank you oke, untuk memanggil file, saya share screen ya, untuk memanggil file caranya adalah kalian harus mengeklik apa yang namanya chrome nah, chrome kemudian, sorry, ini kebersihan saya kebawasan biar tidak mengganggu setelah chrome kalian masuk ke user kalian ya, user id kalian oke ditunggu, kalau ternyata tidak muncul 9 titik, ya disini diketik google.com oke kan google.com ya ini sama kayak tadi sih, hasilnya sama-sama gitu ya nanti akan muncul 9 titik, nah tidaknya itu aja 9 titik disini akan muncul oke, kalian buka untuk membuka google sheet kalian itu yang kalian buka adalah penambungannya namanya google-nya ya namanya google drive oke ini belajar bahasa inggris belajar IT ya right oke, good thank you nah, ini kan ada pak di rostensis ya kalau kalian mencari yang terbaru yang mana ya di klik kalau sudah banyak misalkan klik recent recent apa yang terbaru ya oke good kita lanjutkan disini right oke, sudah ada 6 kan ya berikutnya kita lanjutkan ini sudah ada simple past simple present simple future past continuous present continuous dan future continuous maka ada satu lagi ya ada satu lagi formula atau resep pokok nomor 4 nomor 5 ya nomor 5 namanya kalimat perfect ya perfect itu harus sama dengan have ditambah be pop 3 nah ini perfect itu sama dengan have ditambah pop 3 ya oke good thank you nah sekarang kita mencari pop 3 nya dari it itu apa ya kita cari lagi irregular verse oke ya pop 3 nya dari apa it itu apa ini kelihatannya oke yang maksudnya lebih jelas ada pop 3 nya segala gitu ya ini apa ya kalau buka tapi gak apa-apa lah yang penting ada have nah ini pop 1 nya have pop 2 nya have pop 3 nya have pop ing nya having gitu ya right kemudian it ya kan it nya it tadi mana it nah pop 1 nya it pop 2 nya it pop 3 nya it ya maka menjadi formulanya perfect have plus pop 3 berarti ya kita terapkan sekarang ya kita terapkan nah ini kita copy saja lah nah copy kebawahnya ini namanya bukan continuous tapi ini namanya sekarang perfect ya perfect itu formulanya tadi apa harus have ditambah pop 3 nah maka yang kita cari adalah hanya eating andi and aninya aja pineapples aja ya oke maka have ditambah seperti dari it adalah eaten maka menjadi have eaten ya jadi kalimat lengkapnya berbunyi apa berbunyi andi and ani have eaten pineapples ya oke andi and ani have eaten pineapples oke good ini have ya have adalah pop 1 tadi ya half pop 1 pop 2 dari half itu apa yang berupa yang depan ya half pop 2 nya adalah hate maka kalau dipindahkan ke past half berubah menjadi hate ya sorry ini kita kosongkan aja sini nah ini kita kosongkan ini kita kosongkan nah nah dari have eaten ini kita dari present kita pindah ke past maka yang berubah hanya have menjadi hate saja hate eaten udah gampang sekali kan ya right berikutnya adalah dari ini half kita ini kita pindahkan ke future future itu harus build ditambah pop 1 tadi will will be eating maka kalau perfect akan jadi will have eaten tambah bila aja depannya will udah gampang sekali Andi and Annie will have eaten pineapples mudah sekali kan ya oke karena saking mudahnya kita lanjutkan pada gabungan antara perfect dengan continuous ya sudah perfect ya sorry ngopi aja dari atas ya biar mudah biar sama formatnya nah oke ini kita nanti bekerja dari yang tengah saja nah yang ini kosongkan sudah perfect ditambah continuous sudah perfect tambah continuous ya kan nah kita ini perlu penjumlahan sekarang ini tidak tambah formula lagi ini tidak perlu penjumlahan aja perfect ya perfect itu sama dengan ya perfect sama dengan hat ditambah verb tree ya continuous itu sama dengan ya continuous nya itu sama dengan di ditambah verb ing ya dimana b-nya itu burukannya dibawah verb tree ini nah seperti ini nah maka kalau dijumlah menjadi dijumlah ini paling belakang verb ing verb ing it menjadi eating itu kan ya b-nya b yang verb tree nah kita lihat irregular verbs ya b yang verb tree itu apa b yang verb tree itu apa oke b yang verb tree adalah bin iya kan bin nah maka ini menjadi bin b-verb tree tanpa verb ing berarti bin eating ya bin eating oke depannya apa have ya maka jadi have been eating gitu kan have been eating oke ya have been eating baik ini jadinya have been eating ini kita masukkan ke kotak kalimat yang sekarang diterapkan ini have eating kan si ngopi dari atas tadi ya maka jadi have been eating nah andi and andi have been eating pineapples oke good thank you nah ini kalau pindah ke past ke sini ke past maka yang berubah hanya have-nya saja yang paling depan diantara kata kerja itu yang merah-merah itu have akan berubah jadi hit mudah sekali kan atasnya tuh lihat ya have been eating andi and ani had been eating pineapples nah oke kalau pindahnya ke future yes pindahnya ke future future itu hanya menambahkan will di paling depan kata kerja maka tambah saja will aja will udah oh sorry willnya gak itu merah ya right willnya tidak ikut merah ini oke ya menjadi will andi and ani will have been eating pineapples oke sudah berapa kan sih kalau pelajari ini coba 1 2 3 3 x 1 2 3 4 sudah 4 x 3 12 padahal semuanya ada 16 berarti bagaimana tinggal 4 tinggal 4 ya tinggal 4 4 itu apa 4 itu tidak usah susah susah 4 itu kita mau belajar dari future ini dari future ini kita copy ya copy oke copy kita pindahkan ke sini nah pindahkan ke bawahnya wow future nya kau ikut ya sorry ya andu dulu andu dulu gak usah pakai ininya judulnya nah 1 2 3 4 ya kita pindahkan ke sini ya oke sesuai namanya yang paling atas tadi namanya apa simple view C ya yang paling namanya simple view ini dari sini aja ya ini juga copy dari atasnya nah pakai ini kan kita copy ke bawah nah paling atas namanya kan simple future ya kita tulis jadinya simple kurang kata future ya simple future yang bawah nomor 2 future continuous ya ya kita tulis future continuous bawahnya lagi perfect jadi future perfect ya tambah sini future perfect ya future perfect nah yang paling bawah adalah future perfect continuous ini kan future perfect continuous ya ditulis di sini future perfect continuous future perfect continuous sudah lengkap coba kamu hitung semua jadinya 16 ya loh namanya itu apa Pak yang ini Pak yang paling bawah ini namanya adalah past ya past ya simple future past simple future past future yang akan datang pas yang masa lalu berarti apa Pak rencana di waktu yang lampau contohnya contoh dalam bahasa Jawa aja wing of warmer gun mu tapi gun ya kan ya yesterday I would sorry ada yang kurang ini yesterday I would go to your house but it was raining oke nah 4 yang paling bawah ini akan lebih banyak kalian gunakan nanti di SMA kalau di SMP hanya 12 aja ini yang terpakai ya kalau di SMA nanti SMA klaus 12 kamu akan bagi yang 4 paling bawah namanya adalah kalimat pengandian ya untuk kalimat pengandian kalian pengandian itu apa kalian pengandian ya pengandian ya udah nantilah ya pokoknya di SMA aja tanyanya ya oke jadi 4 yang paling bawah ini daripada tanggung hanya kurang 4 aja sih ya oke ini semuanya sudah 16 oke ya bedanya kalau yang paling bawah paling bawah itu will kan gak sama dengan ini maka will kita ganti menjadi would gitu aja will diganti would it ya will lagi diganti would lagi gitu ya will diganti would lagi gitu aja bedanya nah nganti ngopi dari atasnya will ganti would aja sudah ganti tense ya tense-nya sudah berganti hanya will ganti would nah oke oh iya will-nya ganti would will-nya ganti kok kok jadinya hitam ya gak merah ya good oke good ya good be eating sudah 16 tenses sudah kalian pelajari semuanya sekarang tinggal kalian mempraktekan ya tinggal kalian mempraktekan bisa nanti oh gak bisa ternyata harus diulangi oke oke ada 16 tenses ya sudah hitung silakan 16 yang paling bawah ini namanya adalah past future perfect continuous tense ya past future perfect continuous tense namanya ya andi and ani udah been eating pineapples nah sekarang ada tugasmu melengkapi lagi nanti setelah melengkapi kirimkan lagi ya caranya contohnya yang tadi satu menghidung namamu misalkan nadine membuat nadine and shakur blow balloons ya oke silakan tidak boleh sama dengan contoh dari pakgu ini ya oke thank you for your attention saya tunggu tugas kalian di classroom oke thank you and selamat berlatih selamat belajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh goodbye bye ini zoom tapi kata kata gurunya abi akan akan kayak